Sahabat Soleh, setelah Khalifah Usman bin Afan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan beliau. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Talib menjadi pengganti Usman. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam. Pada awalnya Ali bin Abi Talib menolak tawaran usulan dan tidak mau menerima jabatan Khalifah. Namun, karena desakan yang sangat kuat, akhirnya Ali bin Abi Talib menerima tawaran jabatan Khalifah tepat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Seperti apa kisah singkatnya? Mari kita belajari. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku riski akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Khalifah keempat, Ali bin Abi Talib. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau lahir di kota Muttalib. Beliau lahir di kota Muttalib. Ali bin Abi Talib merupakan sepupu dan juga menantu Rasulullah SAW karena menikahi Fatimah atau putri Rasulullah. Ali bin Abi Talib termasuk Ashabi Kunal Awalun, yaitu 10 sahabat yang pertama masuk Islam. Ali adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Beliau mendapatkan gelar dari Rasulullah Karamallahu Wajah. Gelar ini disematkan kepada Ali bin Abi Talib karena beliau tidak suka menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal buruk. Keteladanan Ali bin Abi Talib Masa pemerintahan Ali sebagai khalifah selama 5 tahun. Selama memimpin, beliau memiliki sikap yang cerdas dan berani. Beliau adalah pemuda cerdas dan berani dalam membela Islam. Beliau pernah berani menggantikan tidur Rasulullah ketika akan dibunuh kaum kafir Quraish. Memiliki sikap ulet Beliau sangat ulet dalam mempelajari berbagai ilmu dari Rasulullah SAW. Karena keluasan ilmunya, Ali diumpamakan kunci dari gudangnya ilmu atau babul ilmi. Prestasi Khulifah Ali bin Abi Talib Beliau mengganti pejabat yang kurang cakep. Khalifah Ali bin Abi Talib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakep dalam bekerja. Membenahi Keuangan Negara atau Baitul Mal Beliau menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Memajukan Bidang Ilmu Bahasa Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Quran dan hadis, Khulifah Ali bin Abi Talib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahu yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Bidang Pembangunan Khulifah Ali bin Abi Talib membangun kota Kufah secara khusus. Kota Kufah berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahbu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Meneladani Ali bin Abi Talib dalam kehidupan sehari-hari. Kesungguhan dalam menuntut ilmu Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar akan memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya. Kita harus berahlak yang baik. Ahlak yang baik akan mendatangkan kemuliaan bagi seseorang. Kita juga harus berani berjuang di jalan Allah. Yakni berani mengajak orang lain pada kebaikan. Misalnya, mengajak teman untuk belajar bersama. Karena merupakan suatu keberanian di jalan Allah. Peduli kepada kaum duafa Ada banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dengan kelebihan harta yang kita miliki, mari saling membantu. Bijaksana dalam menanggapi masalah. Setiap masalah harus kita hadapi dengan tenang. Dengan hati dan pikiran yang tenang, setiap masalah akan kita temukan solusinya. Demikian kisah singkat tentang Ali bin Abi Talib dan cara meneladaniya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.